Makanya setiap orang punya anak laki-laki, saya yakin itu, si suami itu tidak kuat dan tidak tahan lama. Itu betul. Kalau saya selalu kalah itu. Tapi kalah yang tidak mengecewakan. Waduh. Apa hanya kok waduh-waduh ini? Saya tidak mengerti. Ketika akan orgasme, itu ada doa yang harus dibaca. Doanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali pada program Mengaji Kitab. Tentunya bersama Kiai Imam Sutaji selaku ketua lembaga dakwah PCNU Semenap. Dan tentunya masih dengan sumber yang sama yakni Kitab Kuratuluyun. Dan pada episode ke-8 ini kita akan membahas bagaimana sih tips and trik terkait untuk mendapatkan anak laki-laki. Biasanya untuk di episode sebelumnya nih teman-teman. Kalau kalian sudah menonton video ini. Kalian akan mengetahui bahwasannya Pak Kiai menyampaikan banyak sekali orang-orang yang masih bergantung pada medis. Tentunya bisa kita mulai saja ya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Kiai kabar hari ini? Saya rasa biasa-biasa saja dan masih tetap sehat. Alhamdulillah. Sebenarnya menanyakan kabar ini merupakan hal yang sepilih. Namun kadang orang-orang ini selalu lupa ya Kiai. Selalu lupa. Selalu lupa bahwa apa yang dikatakan itu perlu dipertanggungjawabkan. Iya benar sekali. Artinya begini loh mbak. Orang ditanya gimana kabarnya. Itu kalau Madura kan ada yang bilang begini. Kuh tau ada beres keng lo lo. Itu kan sama halnya dengan menghina Tuhan. Iya benar-benar. Mestinya harus apa namanya bi khair walhamdulillah gitu kan. Padahal dia sendiri sehat. Masih bilangnya sehat lo lo. Seperti apa sehat lo lo. Itu kan menghina pemberian Tuhan. Iya benar-benar. Kurang bersyukur lah istilahnya. Iya kira-kira begitu. Iya Kiai. Dan di episode ke-8 ini Kiai kita akan membahas nih bagaimana sih tips. Kok senyum-senyum ini maksudnya. Mungkin kan ini merupakan sesuatu yang menarik sebenarnya Kiai. Karena kan tidak lagi bergantung pada medis. Yang saat ini mungkin banyak sekali nih teman-teman. Harus makan apa. Harus melakukan mungkin olahraga-olahraga yang seperti apa. Atau mungkin di syariat ataupun di kitab kuratuluyun ini. Memang ada-ada padatnya Kiai. Ada. Ada-ada. Jadi nanti saya langsung sejelaskan dari awal linci. Terus bagaimana prosesnya gitu. Tapi ini gimana ya Mbak Sherly. Harus kita sepakati ada beberapa istilah yang memang tidak terlalu boleh difulgarkan ya. Iya. Karena itu nanti saya harus menjelaskan hubungan yang sangat intim. Bahkan privasi sekali. Tapi ini pentingnya menjelaskan bahwa kalau ilmu pengetahuan. Bagaimana kita kalau ingin punya anak laki-laki. Punya anak perempuan. Itu bukan. Tidak jelek sebenarnya. Punya keinginan seperti itu tidak jelek. Bukan berarti memerintah Tuhan. Tanda namanya juga kita memohon. Tanda masalah. Meminta kepada masalah. Cuma bahwa kita berdoa. Ya Allah berikanlah kami anak yang terbaik. Menurut engkau ya Allah. Itu memang iya. Tapi apa salahnya kita minta mobil kepada Allah. Jika beli mobil. Tanda masalah. Iya. Apalagi hanya minta anak laki-laki. Kadang ada aja justru orang ingin anak perempuan. Iya bener. Tapi justru diberi laki-laki oleh Allah. Itu sebenarnya ada triknya gitu. Ada triknya. Ada triknya. Bagaimana nih Kiai? Bambak Sherly. Ini sepertinya yang nge-berdini adalah presenternya. Belum. Belum Kiai. Wah iya gak maksudnya ingin tahu aja penasaran gitu kan ya. Iya karena kan selama ini kebanyakan teman-teman kita masih bergantung pada medis Kiai. Dan itu sangat menyengsarakan. Apalagi harus jadi macan. Laki-laki harus macan makan. Apa makan daging. Iya kalau laki-lakinya suka makan daging. Tak kuntul mudul makan daging. Jadi takutkan karena takutnya vegetarian ya. Iya vegetarian. Kalau Mbak Sherly sendiri vegetarian atau? Alhamdulillah omnivora memakan segalanya. Omnivora ya. Oh bukan karnivora. Omnivora ya. Oh iya Alhamdulillah. Omnivora itu kan di atasnya macan itu memang. Waduh. Iya karena juga mau makan sayuran. Iya 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 iya. Ini dimakan nanti. Cepai cepai cepai. Baik. Jadi begini Mbak Sherly. Saya jelaskan aja ya. Oke. Ini harus dimulai dari pertama. Apa namanya. Maturen olonate yedung itu Mbak Sherly. Ini penting. Posisi tidur ya. Posisi tidur ya. Posisi tidur itu harus kepala di sebelah barat. Mbak membarat dan mentimur gitu. Membarat dan mentimur. Iya. Itu bahasa saya. Yang penting dimengerti aja. Iya iya. Olobara gitu ya. Dan pertama. Ya tentunya adab ini dipakai ya. Tadi sudah saya jelaskan itu harus dipakai. Jadi pertama. Olonakotu olobara. Harus posisi kepala itu di arah barat. Dan posisi istri itu harus ada di sebelah kiri. Di sebelah kiri. Jadi kalau Mbak Sherly tidurnya ke barat sini. Itu suami Mbak Sherly di selatan. Mbak Sherly-nya di utara. Apa yang dilakukan? Pertama. Itu adalah. Biasa Mbak Sherly. Bill mula ambah dulu. Mula ambah. Boleh tuh. Kita langsung to the point. Gak boleh tuh. Harus ada. Kok ketawa sih. Ini Sherly. Apanya yang lucu gitu. Ya ini dasar pemikirannya ini. Ini Sampian Victor kayaknya. Pikirannya kotor gitu. Tidak tidak ya. Ini kita lagi berkuasa. Semoga dijawabkan. Ya enggak kan. Nggak masalah kan. Kalau lagi enggak ada Mbak Sherly. Saya ngomong itu. Itu namanya ribah. Kalau ada di depannya kan enggak. Iya benar-benar. Hanya menghina aja kalau tidak. Oke. Jadi seperti itu. Setelah itu. Setelah mula ambah. Itu si suami bilang. Panggil salam. Salamu alaikiyabah berrahman. Jawanya alaika wa alaikasalam. Setelah itu. Dalam proses mula ambah. Pemanasan itu. Pertama si suami itu ambil rambutnya istri. Itu dicium. Rambutnya dicium. Ujung rambutnya dicium. Membaca. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allah akbar. Paham Mbak? Paham. Setelah itu. Dia. Si suami itu mencium keningnya istri. Kemudian membaca apa? Juga sama. Subhanallah. Walhamdulillah. Walai ilaha illallah. Wallahu akbar. Setelah itu Mbak Sherly. Baca lagi nih. Ketika mencium keningnya. Dan mengecup kening istri itu. Bilang. Apa? Membaca. Kul huwallahu ahad. Setelah itu. Apa namanya. Si suami mencium pipi istri. Membaca. Kul a'udhu biarabbil falat. Min syarib makholat. Min syarib dasi. Kedatau. Min syarib nafat. Ida asad. Setelah itu. Cium pipi kirinya. Iya. Lalu baca. Kul a'udhu biarabbil nas. Malikin nas. Ilahi nas. Min syarib makholat. Kemudian setelah itu Mbak Sherly. Ini. Gimana ya. Tapi ini kan ilmu Mbak Sherly. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Kan memang. Semua teman-teman crew menginginkan ini kan. Untuk bisa di-share nanti. Ilmu ini menjadi ilmu. Mudah-mudahan manfaat. Amin. Setelah itu Mbak Sherly. Si suami ini langsung. Apa ya. Apa namanya. Mencium istri. Apa itu. Apa cara membahasakannya saya. Mencium istri. Buah dada gitu loh. Apa itu. Mencium istri bagian dada seperti itu. Mencium dada yang kanan. Disitu. Melafatkan kalimat syahadat. Ashadu Allah ilaha ilam. Lalu pindah ke dada sebelah kirinya itu. Kemudian. Wa ashadu anna muhammadar. Rasulullah. Nah setelah itu dilanjutkan. Bagaimana prosesan-rosesan terus dilakukan. Sampai pada akhirnya. Ketika sudah. Akan melakukan. Sampai kepada yang inti. Itu langsung membaca doa. Doanya ini. Allahumma janibna syaitana. Wa janibis syaitan maharazatana. Sudah itu lakukan. Dan ingat. Dalam hati itu juga. Jangan sampai lupa. Mbak Sherly. Harus mengingat. Allah. Rasulnya. Dan orang-orang soleh. Yang setelah itu. Mbak Sherly. Ketika akan mencapai orgasme. Ngerti kan Mbak Sherly. Kan. Saya rasa sudah balik ini. Sudah mengerti. Ketika akan orgasme. Itu ada doa yang harus dibaca. Doanya apa? Seraya mengingat Allah. Kemudian ingat para soleh. Ketika sudah orgasme itu. Itu harus. Membaca doa. Allahumma janib. Nutfatana zurriyatan to'yibah. Allahumma janib. Nutfatana zurriyatan to'yibah. Begitu selesai. Itu yang. Ini harus yang dilakukan. Tidak boleh langsung mencabut. Harus diam dulu. Ini yang dilakukan. Yang sering kemudian membuat istri itu menjadi marah-marah. Setelah selesai. Istri sudah selesai. Ya sudah selesai. Nah itu. Apa namanya. Turunnya jangan ke kanan lagi. Harus turun ke. Apa. Jangan ke kiri. Tapi tetap ke kanan istri. Itu kan lainnya dari sebelah kanan. Iya. Itu turunnya tetap ke kanan. Kanan tetap. Nah. Tapi yang terpenting ini Mbak Seri. Proses terjadinya anak laki-laki itu adalah harus memang. Si. Suami ini harus lebih apa. Lebih dahulu keluar. Ini persoalannya. Iya. Yang. Ngerti gak Mbak Seri? Ya kok pura-pura. Kok sok ngerti. Padahal katanya belum. Iya. Paham. Apa sok ngerti atau gimana. Semoga ngerti. Jadi. Itu yang harus keluar dulu. Makanya. Ketika sudah keluar itu. Gak boleh. Langsung dicabut. Menunggu istri. Makanya. Setiap orang punya anak laki-laki. Saya yakin itu. Si suami itu tidak kuat. Dan tidak tahan lama. Itu betul. Kalau ada orang punya anak perempuan. Itu si suaminya itu gentle. Mbak Seri bisa langsung nyangka saya. Pak Kiai punya anak tiga laki-laki semua. Berarti Pak Kiai gak kuat ya. Iya. Memang betul. Berarti. Sebaliknya Kiai ya. Kalau misalnya. Pasangan suami istri itu memiliki. Banyak anak perempuan. Berarti ini. Janganlah suaminya itu terlalu kuat. Waduh terlalu kuat. Iya kuat itu si suami. Nah ini lagi. Jangan lupa. Jadi selesai itu berhubungan. Ini ada doa lagi. Kan tadi ketika orgasme. Baca. Nah ini ketika sudah selesai. Terkapar. Bahasanya terkapar. Sudah berdaya gitu loh maksudnya. Nah itu langsung. Ini memang pembahasan. Memang agak tabu gitu. Jadi itu langsung doanya begini. Alhamdulillahilladzi. Khalakam inal ma'i basharan. Faja'alahu nasaban. Wasihran. Wakana rabbuka kodira. Itu doanya yang dibaca. Dan setelah selesai. Si istri itu nanti tidurnya. Tidur miring kanan terus. Posisi memeluk. Suami. Gitu. Insya Allah kalau itu nanti ditakdirkan jadi anak. Itu insya Allah anaknya laki-laki. Dengan catatan. Itu dari awal adabnya diikuti. Dan yang paling penting. Harus lebih orgasme dulu si laki-laki. Si laki-laki. Anak kalau misalnya untuk yang perempuan Kiai. Maksudnya? Untuk misalnya menginginkan anak perempuan nih. Kalau untuk yang anak perempuan. Si laki-laki harus kuat. Hanya berbedaannya di situ ya Kiai. Selain dari tatak ramah yang disampaikan itu. Berarti untuk tatak ramah dan adab-adabnya itu sama Kiai. Hanya mungkin nanti persoalan di istilahnya mana yang lebih kuat ya Kiai. Yang mana yang lebih kuat. Jadi saya bilang ke teman-teman saya ada yang menginginkan anak laki-laki. Tapi anaknya selalu perempuan. Saya bilang, kamu nya aja yang terlalu sombong. Waduh. Maka jangan terlalu sombong. Sekali-sekali mengalah lah begitu. Kalau saya selalu kalah itu. Tapi kalah yang tidak mengecewakan. Iya benar-benar. Begitu loh maksudnya. Waduh. Apanya kok waduh-waduh. Pembahasan yang terlalu seperti ini. Iya iya. Siapa suruh minta tema ini kita ya. Tapi ini sebenarnya merupakan hal yang mungkin jarang ya Kiai ya dibahas. Jarang-jarang sekali. Tapi merupakan hal yang sangat penting juga diketahui oleh para anak. Insya Allah bagi mereka yang merasakan penting ya penting. Bagi yang gak penting ya gak masalah. Tergantung apaikan aja. Tergantung pada individu masing-masing lagi Kiai. Mungkin sudah sangat rinci sekali ya Kiai. Iya pembahasan hari ini nih terkait tips and triknya. Oke. Bagaimana cara mendapatkan anak laki-laki sesuai syariat dan bagaimana juga terkait adab-adabnya. Mungkin bisa dicukupkan ya Kiai ya. Oke. Iya. Alhamdulillah. Nah dan teman-teman buat kalian yang masih bingung gimana sih maksudnya kayak gitu. Kalian bisa sampaikan ya di kolom komentar di bawah ini. Tapi kalian juga jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Marhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.